Intro Shalom sudah yang terkasih di dalam Tuhan Bagaimana kabarnya hari ini? Ada suka cita? Saya percaya meskipun kondisi kehidupan kita tidak menentu Tetapi suka cita yang dari Tuhan itu senantiasa ia anugerahkan kepada setiap kita Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan hari ini kita akan belajar mengenai keutamaan firman Tuhan Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya terlebih di dalam keluarga kita Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan berbicara mengenai firman Tuhan Kita percaya bahwa firman itu adalah landasan di dalam kehidupan kita Tidak hanya landasan untuk kita berpikir Melainkan juga landasan untuk kita bertindak dan bersikap terhadap sesuatu Yang terjadi di dalam kehidupan kita Begitu pentingnya dan begitu utamanya firman Tuhan Sampai Tuhan sendiri berkata kepada bangsa Israel melalui Musa Di dalam ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7 Saya akan membacakan bagi kita semua Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu dan dengan sekenap jiwamu dan dengan sekenap kekuatanmu Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring Dan apabila engkau bangun Sedangkan terkasih di dalam Tuhan melalui bagian ini kita melihat bagaimana begitu pentingnya firman Tuhan Sampai-sampai Tuhan berkata kepada bangsa Israel Shema Israel Artinya Dengarkanlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Sebagai Tuhan yang Esa dan Tuhan yang Maha Kuasa Sudah sewajarnya bangsa Israel harus mendengarkan apa yang diperkatakan oleh Tuhan Bahkan disini Tuhan menuntut untuk mereka selalu mendengarkan firman Tuhan Dan tidak hanya mendengarkan mereka harus memperkatakannya Sebagai seorang orang tua misalnya Mereka harus mengajarkannya kepada anak-anaknya Mereka harus kemudian berdiskusi di rumah mengenai firman Tuhan Bahkan tidak hanya sampai disitu ketika mereka sedang pergi di dalam perjalanan Mereka juga harus senantiasa mengingat firman Tuhan Bahkan ketika mereka berbaring dan mereka bangun Senantiasa firman itu harus mereka ingat di dalam kehidupan Seorang yang terkasih di dalam Tuhan begitu pentingnya firman Tuhan Sehingga tanpa firman Tuhan Bangsa Israel tidak tahu apa yang harus mereka lakukan Tanpa firman Tuhan mereka tidak mengerti arah mana yang akan mereka tuju Dan tanpa firman Tuhan bangsa Israel akan cenderung menjadi bangsa yang tegar tengkok Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Prinsip dari firman Tuhan ini juga harus kita ambil di dalam kehidupan kita Dimana kita sebagai keluarga Kristen haruslah menjadi keluarga yang senantiasa bergumul dengan firman Karena kita tahu tanpa firman kehidupan kita juga tidak akan bertumbuh Tetapi ketika firman itu ada di dalam kehidupan keluarga kita Dan kemudian kita melakukannya Maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan Keluarga dari Timotius contohnya Di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama Ayatnya yang kelima Rasul Paulus itu begitu bersyukur Dengan kondisi kerohanian Timotius sampai-sampai Rasul Paulus berkata begini Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois Dan di dalam ibumu Yunika Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu Surah memang tidak dengan jelas dikatakan bagaimana keluarga dari Timotius ini merenungkan firman Tuhan Berapa kali sehari mereka merenungkan firman Tuhan Kita tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat Metode seperti apa yang digunakan mereka untuk merenungkan firman Tuhan Kita juga tidak tahu karena memang Alkitab tidak mengatakannya dengan jelas Tetapi saya pikir membaca ayat ini sudah cukup membuat kita mengerti Bahwa keluarga dari Timotius ini adalah keluarga yang bertumbuh di dalam firman Hari lepas hari mereka merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan mereka Bahkan dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima belas Di sana dikatakan bahwa Timotius itu sejak dari kecil sudah mengenal kitab suci Yang membawanya kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Artinya apa? Artinya memang keluarga ini sedari Timotius kecil mereka sudah bergumul di dalam firman Tuhan Dan hasilnya kita tahu bahwa Timotius adalah orang yang begitu bertumbuh di dalam Tuhan Yang menjadi pemimpin gereja dan mengembalakan banyak jemaat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan teladan dari keluarga Timotius ini Hendaknya bisa juga kita aplikasikan di dalam kehidupan kita Di mana kita harus untuk kemudian bergumul di dalam firman bersama dengan keluarga kita Sebagai orang tua mari kita mengajarkan firman itu kepada anak-anak kita Hari lepas hari Sebagai seorang anak mari kita mendengarkan orang tua kita memperkatakan firman Tuhan Dan mengajarkan kepada setiap kita Dan kita harus yakin dan percaya ketika kita menjalani kehidupan yang berlandaskan dengan firman Tuhan Maka kehidupan keluarga kita menjadi kehidupan keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan Setelah yang terkasih di dalam Tuhan saya berdoa kiranya keluarga Kristen yang ada di gereja ini Boleh menjadi keluarga yang hari demi hari merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka Dan kemudian menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati Terima kasih